Intro Dua unit magnet berbeda kutub saling berhadapan satu sama lain Di antara keduanya, disana terdapat medan magnet Arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan Sebuah partikel bermuatan positif bergerak lurus memasuki area ini Apakah yang akan terjadi? Ternyata partikel tersebut berbelok sedikit demi sedikit Menyimpang dari pergerakannya semula Kemudian bergerak lurus kembali setelah terbebas dari area bermuatan magnet Dari sini kita mengetahui bahwa partikel bermuatan juga bisa mengalami Guy Lawrence Hal ini sangat wajar Karena arus listrik sebenarnya merupakan pergerakan dari partikel bermuatan di dalam kabel Karena merupakan besaran vektor, Guy Lawrence memiliki besar dan arah Besar Guy Lawrence dapat dihitung melalui persamaan F sama dengan QVB sin theta Dimana V adalah besar kecepatan partikel bermuatan B adalah besar medan magnet Q adalah muatan dari partikel Theta adalah sudut yang dibentuk antara vektor V dan vektor B F adalah besar Guy Lawrence Sedangkan arah dari Guy Lawrence dapat diketahui menggunakan aturan tangan kanan Bila telapak tangan kanan dalam kondisi terbuka Ibu jari menyatakan arah kecepatan V Dan keempat jari yang lain menyatakan arah medan magnet B Maka muka telapak tangan menyatakan arah Guy Lawrence Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih menyelesaikan soal berikut Sebuah proton bergerak lurus dengan kecepatan 4,2 x 10,5 ms dalam arah 53 derajat Pada titik tersebut terdapat medan magnet 0,08 Tesla ke arah barat Berapa besar dan arah Guy Lawrence yang diterima oleh proton tersebut? Baiklah, tahap pertama, kita gambar segala dari soal tersebut Sebuah proton dapat dilambangkan sebagai lingkaran dengan tanda plus Memiliki kecepatan dalam arah 53 derajat Ingat konsep fisika vektor Arah dari vektor diukur dari sumber X positif Pada titik tersebut terdapat medan magnet dalam arah 180 derajat Dari sini, kita dapat menghitung sudut apit antara vektor V dan vektor B Yaitu, theta sama dengan 90 plus 37 Sama dengan 127 derajat Buatan dari proton adalah 1,6 x 10 pangkat menjadi 19 kolom Besar V dan B telah diketahui dari soal Sekarang kita bisa menggunakan persamaan F sama dengan QVB sin theta Sama dengan 1,6 x 10 pangkat menjadi 19 3 x 4,2 x 10 pangkat menjadi 5 3 x 0,08 3 x sin 127 Sama dengan 4,3 x 10 pangkat menjadi 15 N Arah dari Guy Lawrence dapat diketahui menggunakan kaidah tangan kanan Yaitu, keluar dari bidang gambar Misalkan, partikel dalam soal adalah sebuah elektron Maka, arah dari Guy Lawrence adalah kebalikannya Yaitu, masuk ke dalam bidang gambar Yap, semoga tutorial ini dapat memberikan manfaat yang berguna Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Terima kasih seterusnya sub indo by broth3rmax